Kita kembali ke topik utama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau warga untuk waspada atas cuaca ekstrim dan juga peningkatan hujan lebat di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia diminta waspada atas cuaca yang terjadi saat ini terkait adanya sirkulasi siklonik di perairan Indonesia dan adanya aliran udara pasah dari samudera India yang menyebabkan hujan lebat. Kemudian ada angin kencang dan juga petir. BMKG juga memprediksi potensi gelombang tinggi mencapai 2,5 sampai dengan 4 meter di beberapa perairan di Indonesia. Cuaca ekstrim di beberapa daerah pada saat musim hujan menuju kemarau kemudian menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat dari website BMKG disebutkan berkembangnya aktivitas cuaca ini selain dengan pengaruh dinamika cuaca lokal. Didukungnya juga oleh aktifnya aliran masa udara pasah atau yang lebih dikenal dengan Madden Julian Oscillation atau MGO. Tapi apa sebenarnya fenomena MGO ini? Langsung saja sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Skype ada Hari Tirto Jatmiko. Kabak Humas BMKG kita sapa langsung. Pak Hari selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Pak Hari fenomena MGO ini nampaknya belum asing begitu di telinga masyarakat. Mungkin bisa Anda jabarkan dampaknya seperti apa? Pengaruhnya seperti apa dalam musim peralihan seperti ini? Oke terima kasih Mbak Puspa. MGO itu aliran masa udara basah dari samudera India yang menuju ke wilayah Indonesia. Terutama Indonesia Pergian Barat dan Indonesia Tengah. Dan ini adalah fenomena hal yang alami yang terjadi. Manakala suhu muka laut permukaan di lautan kita lebih hangat dibandingkan suhu muka laut yang ada di Afrika. Seperti itu. Kalau di sana di Afrika itu lebih dingin, maka tekanannya lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia dan alirannya dari samudera India sebelah timurnya Afrika itu menuju ke wilayah Indonesia. Kemudiannya, impactnya kita mendapatkan tambahan air dari wilayah samudera India ke wilayah Indonesia. Seperti itu Mbak Puspa. Oke. Misalnya seperti itu. Berarti ini di sisi lain iklim kemarau rasanya atau MGO ini bisa meredam suhu iklim kemarau begitu Pak Hari. Tapi berapa lama fase ini bisa bertahan? Fasanya periodik biasanya setiap periodiknya itu antara 5 sampai 10 harian. Kalau dia pergerakannya dari barat ke timur itu secara periodik antara 30 sampai 90 hari. Jadi fase ini, fase MGO ini saat ini berada di fase 2 dan 3. 2 dan 3 itu di sekitar wilayah Indonesia bagian barat. Dan dia akan bergerak dari fase 3 nanti ke fase 4. Fase 4 itu juga Indonesia, yaitu maritim kontinen. Berarti di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian tengah. Nanti berikutnya fase 5 itu Indonesia tengah dan Indonesia timur yang mendapatkan pengaruhnya seperti itu. Oke, berarti sesuai dengan citra satelit Himawari yang juga tadi kita sudah buka begitu, bagian barat cukup terdampak dari MGO ini. Tapi Pak Hari, dampak lain selain hujan ataupun angin puting beliung Pak Hari, mungkin bisa dijelaskan? Oke, kalau terkait dengan puting beliung itu adalah fenomena yang berbeda dengan aliran masa udara. Puting beliung atau hujan lebar disertai angin kencang lebih banyak terjadi di masa pancarobah atau peralian. Dengan catatan, paginya cuacanya cerah. Dengan selisih suhu darah terjadi kenaikan selisihnya antara 4,5 derajat lebih atau lebih. Yaitu antara jam 10 dan dikurangi jam 7 pagi. Ditambahkan adanya pertumbuhan awan yang seperti bunga kol. Menjelang siang itu pertumbuhannya menjadi abu-abu keitaman. Dan kondisi itu juga bisa menimbulkan potensi hujan disertai gelapotet dan angin kencang. Terus masyarakat bisa, sebetulnya masyarakat bisa memberikan tanda-tanda secara alamiah. Kalau cuacanya terik dan gerah, itu menandakan dua parameter yang bekerja. Parameter yang pertama, terjadi peningkatan suhu, kenaikan suhu. Perbedaan suhu yang cukup signifikan. Terus yang kedua, kalau dirasakan gerah, itu menandakan kelembapannya yang cukup tinggi. Kalau kelembapan cukup tinggi dengan radiasi matahari yang cukup optimal tadi, berarti menandakan penguapannya yang cukup besar. Kalau penguapan cukup besar, kita tinggal melihat kondisi visualnya. Apakah ada awan yang seperti bunga kol tadi, putih mengkilat yang seperti bunga kol, secara bertahap dia akan berkembang menjadi abu-abu keitaman. Kalau itu, potensinya adalah hujan lebat disertai kelat petir dan angin kencang. Hujan lebatnya dimungkinkan masih berupa partikel S jika di Banjarupa seperti itu. Oke, Pak Hari kemudian yang harus diantisipasi oleh masyarakat terdampak, khususnya saat ini mungkin di wilayah barat Indonesia. Apa saja Pak yang harus diperingatkan dari BMKG sendiri? Satu, dari sisi intensitas hujannya, terutama wilayah Sumatera, beberapa tempat di Jawa dan Kalimantan, durasi hujannya itu relatif lebih lama. Satu itu. Yang kedua, tinggi gelombang. Gelombang lautnya yang lebih dari 2,5 meter, terutama di perairan Samudera India sebelah barat daya Sumatera sampai dengan selatan wilayah Bali. Itu daerah-daerah yang perlu kalau dari sisi gelombang lautnya seperti itu. Kalau yang di daerah, lebih banyak di Indonesia bagian barat dan tengah yang terdampak. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Hari, sebelumnya BMKG juga mewaspadai adanya gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter di beberapa perairan di Indonesia. Ini kemudian ada alert, ada informasi begitu kepada masyarakat yang memang bekerja di perairan? Betul sekali, Mbak. Jadi berdasarkan informasi kami, kami berkolaborasi dengan instansi terkait dalam hal ini sah bandar atau disini perhubungan laut untuk menyebarluaskan. Selain itu, kepada pelabuhan rakyat juga kita melakukan edukasi dan informasi. Yang perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa sejak tahun kemarin kita mengadakan sekolah lapang cuaca. Dalam hal ini yang disasar adalah nelayan. Memberikan edukasi nelayan bagaimana membaca informasi yang dari BMKG, mengantisipasinya seperti apa. Jadi terutama di masyarakat yang pesisir, yang biasa melakukan mata penjarian di laut seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hari Tirto. Informasinya cukup padat. Semoga bisa sampai kepada masyarakat yang terdampak cuaca pada saat ini. Pak Hari, terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!